di dasar potnya juga kita kasih furadan setelah itu kita masukkan media tanamnya oke kita prosesnya kita simak aja ya teman-teman ya saya kasih pasir malang juga mesir malang untuk menjaga keporosan ini media tanamnya kita adik lalu kita masukkan tanamannya selamat menikmati sebaiknya bonggolnya jangan terlalu dipendam agar bonggolnya pohon monstera ini tidak menyukai media tanam yang terlalu basah selamat menikmati selamat menikmati oke demikian teman-teman bagaimana proses saya memindahkan tanaman monstera dengan daun pancing satu ini daun pancingnya satu mudah-mudahan bisa tumbuh setelah begini ini tadi kan masih ada tanam merahnya ya tanam merahnya sedikit tadi mungkin hanya sedenggam itu saya taruh atas itu saya taruh atas seperti biasa tanam merah itu saya suka taruh atas sukanya karena tanam merah itu butirannya sangat halus sehingga pada saat disiram air dia akan larut ke bawah tapi usahakan tanam merahnya itu yang bersih ya teman-teman nah setelah seperti ini bisa kita siram dengan vitamin B1 yang sudah dicairkan disiram dengan vitamin B1 yang sudah dicairkan lalu ditaruh di tempat teduh di tempat teduh jangan terkenal karena air hujan dulu ini vitamin B1 nya teman-teman ya ini udah saya campur ke dalam air untuk takarannya bisa secukup lah jangan terlalu kental jangan terlalu pekat kita siram ini medianya saja jangan lupa dialasin pakai baskom ini agar air vitaminnya tidak kemana-mana nanti bisa kita siramkan ke tanaman lain oke kita siram bismillahirrahmanirrahim terima kasih teman-teman sudah menyimak video saya channel maya untari semoga saya bisa terus berkembang dan bagi teman-teman juga bisa terus berkembang juga terima kasih sudah menyimak tanpa kawan-kawan saya tiada artinya dalam mengembangkan channel ini ini kita siram sampai mengalir airnya kenapa saya tampung pakai baskom seperti ini supaya air yang terbuangnya tuh seperti itu tidak sia-sia nanti bisa kita siram ke tanaman yang lain setelah seperti ini sudah tiris diginiin tidak keluar air lagi kita taruh di tempat yang kering lalu bisa kita simpan tempat teduh beberapa lama nanti akan tumbuh lagi oke terima kasih teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih